Indeks harga saham gabungan di akhir pekan Jumat 26 November 2021 harus anjrok jauh, turun di 2,06% di harga 6.561,55 dan tentunya ini turun jauh dibandingkan harga sebelumnya. Kalau kita cek di awal perdagangan, indeks harga gabungan ini berusaha untuk coba break out tapi harus gagal dan kemudian dia juga berusaha untuk naik tapi hingga di jam istirahat perdagangan justru indeks harga saham gabungan juga gagal break out dan harus turun. Dan kemudian disusul setelah waktu istirahat ya teman-teman. Disini juga berusaha untuk menguat di harga 6.602,52 tapi juga gagal buat break out dan kembali harus anjrok terlempar jauh hingga tertahan di harga terendahnya 6.561,55 di akhir jam perdagangan 14.50. Kalau kita lihat dari tren hari Jumat kemarin tentunya ini menjadi salah satu kesempatan buat kita untuk membeli atau mengkoleksi saham yang tentunya sudah kita perhitungkan dan kita pertimbangkan profitnya nanti. Karena harga ini tentu akan mempengaruhi harga saham dari emiten-emiten lain. Nanti kita akan coba cek beberapa saham pengaruh dari penurunan indeks saham gabungan ini ya teman-teman. Dan saham apa sih yang masih kokoh di puncak dan saham apa yang ikut anjrok. Tapi kalau kita lihat dari tren ini memang cukup jauh banget turunnya dan kita berharap di perdagangan Senin besok indeks harga saham gabungan kembali normal dan bisa break out dan support di harga tertingginya. Oke kita awali dulu dari Bank Sentral Asia ya. Di sini Bank Sentral Asia juga ikut merosot 2,02% dan tertahan di harga 7.275 di akhir perdagangan. Meskipun di awal-awal pembukaan kemarin memang sempat menguat dan mencoba untuk break out tetapi kembali lagi juga belum kuat dan harus turun bahkan turun hingga di akhir sesi ya menjelang istirahat tertahan di harga 7.350. Kemudian setelah istirahat juga masih bertahan tetapi tidak lama kemudian juga harus turun dan di pukul 14.09 kemarin juga sempat untuk mencoba menguat tetapi juga kembali lagi harus anjlok karena ini sebabnya anjlok ini karena memang indeks harga saham gabungan kita kemarin memang anjlok ya teman-teman. Seandainya kemarin indeks harga saham gabungan itu tidak anjlok tentu BCA ini juga pasti memiliki harga yang masih sangat baik karena dia masih resisten di harga 7.425. Dan di akhir penutupan memang BCA menutup akhir perdagangan dengan harga 7.275. Dan tentunya ini sebuah kesempatan kalau teman-teman ingin mencoba untuk take profit di bank sentral Asia. Jika nanti di hari Senin di awal perdagangan indeks harga saham gabungan bisa naik dan tentunya bank sentral Asia ini juga akan ikut naik dan saatnya teman-teman bisa take profit. Tidak cuma bank BCA hampir semua emiten juga terkena dampaknya nanti kita akan lihat bank BNI ya berapa persen penurunannya. Jadi dengan turunnya indeks harga saham gabungan sih apakah ini menjadi awal window dressing dimulai kita lihat di perdagangan hari Senin besok. Kalau besok memberikan tren positif ada kemungkinan saham-saham ini cocok buat teman-teman take profit buat yang swimming trading ya teman-teman. Oke sekarang kita sudah di saham bank negara Indonesia ya BNI terkoreksi turun anjlok 4,18% dan bertahan di akhir perdagangan 6.875. Ini turunnya sangat drastis dibandingkan hari sebelumnya terkoreksi turun 300. Di awal-awal perdagangan BNI masih memberikan tren positifnya tapi mendekati jam istirahat di pukul 10.42 memang sudah mengalami penurunan karena di jam itu indeks harga saham gabungan kita juga mulai anjlok. Dan di sesi istirahat memang menutup di harga 6.900 kemarin kita berharap ini menjadi harga yang terendah di hari itu tapi ternyata justru setelah istirahat mencoba untuk break out tetapi justru malah belum kuat. Dan memberikan sinyal positif di pukul 14.10 6.925 tetapi juga gagal bertahan hingga di sesi akhir perdagangan di 14.50 dan harus menutup 6.875. Dan tentunya kalau teman-teman ini beli dan hari Senin indeks harga saham gabungan naik tentunya ini menjadi cuan atau menjadi kesempatan kita buat take profit. Tapi sekali lagi bahwa teman-teman harus memperhatikan profit dari masing-masing perusahaan yang ingin teman-teman koleksi sahamnya. Karena harga saham memang fluktuatif jadi harus lebih hati-hati karena memiliki resiko yang sangat tinggi. Oke disini bank rakyat Indonesia juga terkoreksi turun 1.42% dan tertahan di perdagangan terakhir di 4.160. Di awal perdagangan kemarin memberikan sinyal positif bahwa BRI ini mengalami kenaikan dan mencoba untuk break out. Kemarin sempat menyentuh di harga 4.220. Sebenarnya 4.220 ini juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya. Tapi at least dia harus turun dan berusaha bertahan di 4.220. Tetapi juga gagal hingga di akhir sesi menjelang waktu istirahat. Dan di waktu istirahat juga hanya menutup di harga 4.190. Bahkan setelah jam istirahat juga justru terlempar jauh mengikuti indeks harga saham gabungan. Dan kalau teman-teman lihat grafiknya ini turun terus ya teman-teman anjlok. Dan hanya berhasil menutup perdagangan Jumat kemarin di 4.160. Tapi at least ini juga merupakan kesempatan untuk teman-teman take profit. Tapi tetap harus disclaimer ya teman-teman. Tetap harus memperhatikan hal-hal lain. Karena kita belum bisa pastikan apakah indeks harga saham gabungan di minggu depan itu mengalami kenaikan. Karena kalau kita lihat memang banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya memang adanya varian baru COVID-19. Dan tentunya itu juga berpengaruh terhadap pergerakan harga saham kita. Oke sekarang kita coba cek saham Adaro Energy. Di sini juga terkonsert turun 5,16%. Dan hanya bertahan di 1,655. Dan tentunya ini sempat menyamai di pekan lalu ya. Di awal perdagangan memang sempat mengalami kenaikan. Memberikan sinyal positif. Tetapi juga bertahannya enggak lama. Karena menjelang istirahat juga harus turun dan tertahan di harga 1,685. Dan setelah istirahat. Adaro juga harus ikut anjlok. Di harga 1,675. Dan ini juga tidak bertahan lama. Karena menjelang sesi akhir perdagangan Jumat juga harus turun. Di harga 1,650. Oke sekarang kita masuk di Unilever Indonesia. Tentunya di awal perdagangan juga kemarin memberikan sinyal positif. Karena sempat mengalami kenaikan. Dari harga sebelumnya 4,780. Kemudian naik di harga 4,800. Dan ini bertahan hingga pukul 10,03. Tapi setelahnya harus anjlok. Bahkan sampai akhir perdagangan. Dan hanya sanggup bertahan di 4,710. Oke kita lihat sekarang aneka tambang ya atau antam. Antam kemarin di 2 hari terakhir itu memang memberikan sinyal positif dan trennya sangat bagus. Karena bisa menyentuh di harga 2,480. Tapi di perdagangan Jumat kemarin. Harganya mulai turun. Bahkan di awal perdagangan juga sempat anjlok di 2,390. Dan mencoba naik lagi di harga 2,410. Tetapi juga gagal untuk bertahan. Bahkan sampai sesi istirahat juga hanya tertahan di 2,360. Kemarin memang diikutin dengan indeks harga saham gabungan ya. Karena memang turunnya drastis. Jadi saham ini juga ikut terdampak. Setelah istirahat kemarin berusaha untuk menguat di 2,360. Tapi juga gagal. Dan ini bertahan gak lama. Kemudian di sesi akhir perdagangan juga hanya kuat di 2,340. Oke sekarang kita masuk di saham telkom. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bahwa telkom ini memberikan tren positif dan sinyal positif. Dan pastinya akan tembus dan pecah di harga 4,000. Dan hari Jumat kemarin di akhir perdagangan. Juga ternyata telkom Indonesia memberikan sinyal positif dan tren positifnya. Bahwa dia masih bisa mempertahankan harga terbaiknya. Yaitu di 4,010. Dan bahkan di saat saham-saham yang lainnya turun. Karena mengikuti penurunan indeks harga saham gabungan. Justru telkom ini naik teman-teman. Naik 0,25%. Dan kemarin memang sempat turun. Tapi berhasil buat breakout. Dan kembali di harga 4,050. Dan kemudian juga turun. Karena kemarin indeks harga saham gabungan turun. Ini sempat turun sampai di sesi jam istirahat. Hanya tertahan di 3,990. Tetapi baiknya bahwa setelah jam makan siang. Sempat mengalami penurunan. Tetapi juga berhasil buat breakout. Dan menutup perdagangan di hari Jumat kemarin. Dengan harga terbaiknya di hari itu. Yaitu 4,010. Dan mengalami kenaikan 0,25%. Mungkin yang kemarin teman-teman take profit. Di harga 4,000. At least ini memang telkom masih rekomendasi. Karena memberikan harga terbaiknya di pekan ini ya. Karena kemarin memang 2 hari terakhir ini. Mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Oke jadi itu salah satu pembahasan kita hari ini. Dan semoga ini menjadi pembelajaran buat kita. Bahwa kita memang harus memperhatikan tentang indeks harga saham gabungan. Dan memikirkan resiko sebelum teman-teman trading. Hal yang pertama adalah bagaimana perusahaan tersebut bisa take profit ya. Oke kita berharap minggu depan bisa take profit atau cuan. Mengingat harga saham di akhir perdagangan Jumat kemarin sempat merosot. Oke terima kasih dan semoga bermanfaat. Buat pertanyaan dan diskusi silahkan tulis di kolom komentar.